Halo semuanya kembali lagi di channel Asad Kulhak dan kita kembali lagi bermain game Viva 23 bersama Persebaya Surabaya Fantasy Kriermot Oke dan sekarang kita di episode ini bakal menghadapi tim yang sangat kuat yaitu West Ham Jadi salah satu tim yang ada di Premier League, kasa tertinggi Liga Inggris Jadi ini merupakan pengalaman dan kesempatan berharga untuk Persebaya Membuktikan bahwa memang kita sudah layak untuk promosi Ya dari musim ini, dari musim pertama kita mulai di kasa keempat Liga Inggris Kita sudah layak sebenarnya tim kita ini untuk promosi Walaupun tentu saja masih berantakan sekali susunan pemain Tapi setidaknya kita punya pemain-pemain kunci yang menurut saya itu yang menjadi penentu kita layak untuk promosi Nah disini Bonucci saya turunkan dulu ya Sandy Walls bakal main Arief Catur juga sebentar ini left back Oh dia right back sebenarnya Ini mungkin kita gak usah bawa dulu Perutama Arhan Sabi Oh bentar Perutama Arhan Ramina ya Lagi bermasalah sih Kalau Sandy Walls ini Hmm oke Aduh berarti Ini aja sih Salman Al-Farid Kita mainkan Tapi tetap saya bakal bawa Perutama Arhan Oke perutama kali ini saya mainkan si Siapa namanya Manuel Noya Dan Buffon Di bangku cadangan aja dulu Oke jadi ini dia sebabnya Kenapa saya sebut squadnya Persebaya ini masih cukup berantakan Maksudnya ambur adu gitu Ya jadi karena memang pemain-pemain yang mau kita buang Mau kita jual itu belum terjual semua Tapi kalau udah terjual itu udah bersih sih sebenernya udah bagus Tapi karena ini memang masih banyak yang belum ya Kayak gini dah hasilnya Iya jadi Disini saya kasih Julian Brand sebagai starter cuy Nah ini dia Paul main dulu lah ya Ganti dulu si Saul disini Modrik Oh yaudah Modrik gak usah kita bawa dulu kayaknya ya Ini masalahnya Pemain lain gak punya kesempatan main ntar Kalau misalnya Modrik kita bawa Oh ini aja sih Reskirido mungkin kita Modrik tetap saya bawa Butuh mungkin di babak kedua kita nantinya Asnawi juga mungkin harus naik ya Asnawi Tapi Marcelino Aduh Yaudah kayak gini aja sih Marcelino Mungkin babak kedua bisa juga main Oke Eden Hazard, Messi, Ronaldo Oh Ronaldo babak kedua aja sabi Kasih dulu sih Luis Suarez Loh Kenapa udah tertukar ini Malah Ronaldo jangan jadi keeper Ya baiklah Baiklah Kita gaskin lagi Teman-teman untuk Dan Kemungkinan di episode selanjutnya sih Apa namanya Kita kan main di ini lagi kan Main di League 2 lagi Jadi Ya ini jaraknya juga berdekatan Antara Karabokap dengan League 2 Dan tentu saja Pemain-pemain kita butuh istirahat Nah ini bisa jadi Tempat untuk kita Apa namanya Mengistirahatkan pemain-pemain penting Ya di next match Kalau ini Karena saya pengen Apa ya All out melawan WSAM Mengalahkan WSAM disini Saya harus Menggunakan pemain-pemain penting kita Pemain-pemain kunci semua masuk Ya jadi Benar-benar kita harus Maksimal disini Karena kita lawan WSAM Kalau di League 2 kan kita udah Di atas angin tuh Belum pernah kalah sama sekali Ini dia Oh iya saya penasaran juga sih Nanti kedepannya ini kan Cukup panjang ini series ya Karena kita Mau naik terus Dari Bawah sampai ke top light Dan itu Minimal 4 musim Ya kan Dan saya penasaran Di 4 musim ini Ada Nggak nanti Pemain-pemain Indonesia Yang main di luar juga Ya kan Karena disini Di PC Di komputer Kita mainnya itu kan Pake mod kan Liga Indonesia Dan saya aja pemain-pemain Indonesia Ada disini Dan saya penasaran nanti Nasib mereka kedepannya itu Bakal dimana Ya contohnya Misalnya si Ramadhan Sananta Si Pemain-pemain lain Kayak Egy Maulna Fikri itu Kemana nantinya Ya kan Sekarang dirilafkan Di Dewa itu ya Dewa United Nah kira-kira Beberapa musim ke depan Ini apakah Egy masih punya peluang Untuk balik lagi main di Eropa Atau main di negara lain Mungkin ya Selain Eropa juga Nggak ada masalah Apa bisa Atau mungkin Masih tetap stay di Indonesia Jadi bakal kita pantau juga Perkembangan pemain-pemain di Indonesia Tentu saja Di Indonesia juga Kita pantau Siapa aja Yang berdiri juara Musim pertama Musim kedua Dan untuk Piala Indonesia juga Kita bakal pantau Piala Presiden Segala macam Ya kita bakal Cek selalu Tapi itu Bakal kita lakukan Di akhir musim ya Jadi berharap Ada at least Mungkin satu Pemain Indonesia Nanti Yang bisa main Di Liga Inggris Premier League Ya selain Selain kita ini Selain Selain yang saya bawa Ini persepaya Pemainnya Siapa Bekamputra mungkin Atau siapa Pemain muda Yang Punya potensial Tapi kalau Berdasarkan pengalaman Green mode Yang kita mainkan Selalu ya Itu Biasanya sih Yang Dibeli di klub luar itu Kayak Ezra Walian Kemudian Bekamputra Dan Masih Ada beberapa Pemain lainnya juga Yang Pernah dibeli Oke ada Denizer Nice Dibilin brand Dekat Lewis Oh Oke Andy Wals Wals De Paul Luis Suarez Aduh Kenapa sih Messi No Astaga Aduh Aduh Ada Klan Rice Di sini Pemain yang Sempat juga Kita incer ya Tapi Dia gak mau Julian Brands Oh Fabianski Ini Star Eden Hazard Nah Ramos nih Pisen nih Ramos nih Shooting Ramos Brandy Wall Messi No Aduh Gas Paketa Badu Horshot Oh Bandel Noya Nice Bahaya Sekali Serangan dari Wesham No 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 Waduh Aduh Sorry ya guys Kalau agak ngelag Ini agak patah-patah Ya Terus menerus Tanpa henti Terangan Wesham United Menel Noya Nice Oke Ini Asta Terangan Balik Dari Persebuah Kasih ke Eden Hazard Salman Aduh Bowen Oke Salman Salman Alfarid Oke sih Idol ya dia Aduh Salman Salman lagi Ramos Randy Wals De Paul Nah G Wattoo Now is it Oh Brant Leo Messi Brant Oh itu dia Keren sih ini pemain Mantap Julian Brant Kembali menunjukkan kelasnya Bahwa dia layak untuk jadi pemain inti persebaya Nice Apakah Brant menjadi Penang untuk kemenangan persebaya Press well Eh Eh Oh Oke Ramos Haspil di Cueta Eden Hazard Baik sekali Salman Waduh Weiss Nice Salman Kasih ke Eden Hazard Aduh Backline rise Oh diganggui tadi sama Salman Nice Nesta Paul Wah Maksudnya kasih ke Julian Brant Tapi Oke Leo Messi Woi Kerjasama yang baik sekali Lihat Lui Soares tadi pergerakan tanpa bolanya mantap banget Wuh Good job Good job Good job Well here's the replay and it's a simple finish in the end But where was the defending? That's just not good enough Go for us Back on the way With the lead standing at 2-0 We're taking into account all the stoppages Two minutes to be added on Aguero Tomas Socek Habis Habis sit Sit Ah Oke itu dia Itu dia teman-teman Babak pertama berjalan mulus ya Jadi walaupun memang Tensinya atau Kesulitan Kesulitannya itu memang Saya merasa lebih berat Mengharap gue Sam Dibanding tim-tim dari League 2 Walaupun ini kompetisinya cuma Karena bokap Jelas pasti bakal berbeda So sarannya kalau misalnya Kita lawan Wessam itu di Premier League Jelas bakal lebih berat Wuh Game brand gila Aduh Hazard tadi Nyaris Shooting Declan Rice Socek Well that is how to play advantage Rice with it Cornet has it Oh Nice It's the challenge that was required RR Declan Rice Now with Bakeda And it's true here No No Bangke Game on here Well first of all Where's the defending? They're all over the place But give him some credit That's a good finish Great composure Hit Hit Okay Ren Hazard Aduh Aduh Very alert defending to cut off the supply Bowen Ah bahaya 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 sekali Oh Oke Noyer nice Hazard Hazard No lama bener No lama bener He was in the right place To intercept Messi Aduh Waduh Mungkin udah harus kita ganti ya Babang Lodo masuk dulu Ini Ganti sama Ini Saul Kayaknya ya Iya Saul aja masuk Hazard Kita Mainkan aja Sini Yang memoto Alvarisi Salman Alvarisi Cukup oke sih Pas kita mainkan Oke Tiga pemain Langsung diganti Bang Cristiano Ronaldo Mampukah Dia bisa Mencetak goal Eits Baiklah Julian Brand Kita lihat Julian Brand Yamamoto Rance Paul Aduh Gak dong Gak dong Messi dong Disini Aduh Aduh Lemah Messi Aduh Lemah Biar sabal Oke Manuel Noya Nice Yamamoto Rance Astaga Julian Brand Lama tadi Rance Declan Reis Rance 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 haaah haaah ya ini lagi, dan ini tentang pasan dan transisi mereka sangat cepat untuk keluar dari belakang dan Ronaldo membuat keputusan terlihat sangat mudah seperti yang dia sangat banyak itu adalah gol yang bagus oke sudah saatnya si Salm si Salm sudah habis sih jadi kita ganti aja sama Arhan kemudian Ramos juga kita ganti sama Bonucci oke Ronaldo saya tak gol oh Yamamoto Yamamoto haaah Aduh oke itu sudah full time kita mengalahkan tim sekelas Wesham iya awal yang menyenangkan ya oke jadi kita advance dulu dan kita lihat hmm ada sebelah shot dari bersebaya man of the match untuk pertandingan kali ini Lionel Messi 2 asis nice dan kita lihat dulu ya untuk round pertama ini di Karabokap siapa aja yang menang oke oke nah ini dia oh bukan round pertama ternyata ya oh oh iya ya oh bukan kita sudah menang lawan ini ini gara-gara saya udah lama gak main di series jadi banyak yang lupa oke disini round 3 itu MU menang ya Liverpool menang Arsenal menang City menang juga Newcastle menang ada penalti Chelsea menang di round 4 oke di round 4 kita ketemu force mode ah saya harapnya sih mau nyoba lawan ini kayak MU atau City atau Liverpool kan pokoknya big 6 cuman kita lawan force mode disini mungkin di round kelima kita bisa ketemu salah satu dari mereka kalau misalnya kita menang oke jadi sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton mohon maaf sekali lagi kalau videonya agak patah-patah jadi thank you banget sekali lagi dan ya sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye